Indonesia kembali ke datang datangkan ke tanah air manfaat vaksinasi Apa itu vaksin? Vaksin merupakan bahan antigen untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit Vaksin mengandung agen menyerupai mikroorganisme penyebab suatu penyakit dan sering dibuat dari mikroorganisme dengan cara melemahkan virus atau bakteri dari toksin proteinnya Pemberian vaksin merangsang imun tubuh untuk mengenali agen asing dalam tubuh sehingga dapat yang pertama, menetralkan sebelum masuk sel yang kedua, menghancurkan sel yang telah terinfeksi dan yang ketiga, jika sakit sakit yang dialami jauh lebih ringan Vaksin COVID-19 Pemberian vaksin COVID-19 bertujuan untuk mengurangi penularan virus corona menurunkan angka kesakitan dan kematian mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang disebut heart immunity serta melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi Pemberian vaksin lebih hemat biaya dibandingkan upaya Apa aja sih kriteria penerima Yang pertama, tidak memiliki penyakit kronis Yang kedua, tidak sedang mengalami infeksi akut Yang ketiga, tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek, atau terkonfirmasi sedang ada dalam perawatan COVID-19 Yang keempat, tidak sedang hamil atau menyusui Yang kelima, tidak sedang demam Yang keenam, ukuran tekanan darah kurang dari 140 per 90 mmHg Yang ketujuh, penderita diabetes militus tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 50 atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi Yang kedelapan, untuk penderita HIV angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui maka vaksinasi tidak diberikan Yang kesembilan, jika memiliki penyakit paru asma, PPOK, atau TBC vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 Nah, untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 harus terdaftar sebagai calon penerima vaksin kemudian, melakukan registrasi ulang dan datang langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan Nah, untuk alur yang pertama yaitu pendaftaran atau verifikasi di mana petugas menerima calon penerima vaksin sesuai dengan nomor urutan kemudian calon penerima vaksin menunjukkan etiket registrasi ulang dan KTP untuk verifikasi Alur yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti suhu dan tekanan darah Nah, untuk alur pelayanan vaksinasi yang ketiga yaitu pemberian vaksin di mana kegiatannya berupa petugas memberikan vaksin sesuai prinsip penyuntikan petugas kemudian menuliskan nama sasaran yang telah divaksin berupa NIC, nama vaksin COVID-19, dan nomor batch vaksin Nah, selanjutnya, sasaran vaksin akan diarahkan untuk menunggu selama 30 menit di meja pencatatan data Nah, untuk alur yang terakhir atau yang keempat yaitu pencatatan data dan observasi di mana petugas memasukkan data penerimaan vaksin ke dalam aplikasi PICARE Petugas memberikan kartu vaksinasi manual atau elektronik sebagai tanda telah mendapat vaksin Kemudian, penerima vaksin akan menunggu selama 30 menit di ruang observasi untuk diberi penyuluhan tentang pencegahan COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 Upaya vaksinasi tidak semata-mata menjadi satu-satunya upaya melindungi masyarakat dari penelualan COVID-19 Vaksinasi tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan Tubuh memerlukan waktu untuk membentuk antibody Sehingga, siapapun yang sudah divaksin harus tetap menerapkan protokol kesehatan Selain vaksinasi dan menerapkan prokes dukungan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat mengurangi kerentanan terinfeksi dan peluang penelularan kepada orang lain dan meningkatkan angka kesembuhan Dapat dilihat bahwa vaksinasi COVID-19 membawa banyak manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga banyak orang Oleh sebab itu, tidak perlu ragu untuk menjalani vaksinasi COVID-19 karena isu yang banyak beredar seputar vaksin belum jelas kebenarannya Tak kenal, maka tak kebal Ayo vaksinasi, lindungi diri dan keluarga dengan cara vaksinasi COVID-19 Terima kasih telah menonton!